Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan hingga kini PDI Perjuangan masih menggodok kriteria dan sosok Cawapres yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. PDI Perjuangan juga akan menyodorkan nama dari internal partai. Selain nama internal dari PDIP, sejumlah nama bisa saja masuk dalam radar Bursa Cawapres. Misalnya saja mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Puan menegaskan setiap calon memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Puan menyatakan PDIP memiliki kriterianya sendiri dalam memilih nama Cawapres. Begitupun tim internal Jokowi yang memiliki surveinya sendiri. Ya bisa saja itu semua nama itu masuk ke apa namanya radar atau kemudian menjadi salah satu hal yang kita pertimbangkan. Karena semua nama itu pasti kan ada plus minusnya. Plus minus dalam artian untuk memperkuat calon Presiden 2019 yang akan datang. Jadi ya semuanya akan kita pertimbangkan. Terus ini Bu, Bu Eta Mahfud masuk atau tidak? Ya masuk bisa, enggak juga bisa. Terus join dari PDIP, siapa-siapa saja atau karakter seperti apa yang disiapkan? Ya yang pasti kan bisa bekerja sama dengan calon Presidennya, kemudian mempunyai visi yang sama. Ya kalau saya sampaikan kriterianya secara umum kan udah pasti bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian dan lain-lain lah. Bahwa kita punya satu hal yang sangat kriteria spesifik, dia kan masih cair banget, masih 4 bulan lalu.